Makanan adalah simbol dari cinta ketika kata-kata tak cukup mengungkapkan. Wow! Sangat melankolis pemilik makanan ini. Video ini dipersembahkan oleh Hello Motion Academy, School of Design, Animation, and Creativity. Halo masyarakat kreatif di seluruh dunia. Selamat datang kembali di acara revisi visual bersama saya, Wahyu Aditya. Dan sekarang saya berada di Hello Motion Academy Tebet, tempat kursus untuk yang ingin tahu tentang desain, animasi, maupun konten visual kreatif lainnya. Oke, kita langsung saja cek ke email. Saya bacakan dulu. Siang, apa kabar Hello Motion? Namaku Nadia Nindianisari. Aku baru saja lulus kuliah dan saat ini sedang magang. Saat kuliah, aku punya kenalan adik tingkat. Oh, adik tingkat? Adik tingkat? Bener ya adik tingkat? Adik kelas kayaknya. Kok tulisannya adik tingkat? Namanya Nur Rohmat. Oh, curhat. Dia kuliah di UNJ, jurusan pendidikan akutansi. Selain kuliah, dia juga memiliki usaha ayam geprek. Nah, karena melihat iklan revisi visual di sosmed, Jadi, tertarik coba ikutan kirim desain yang pernah adik tingkatku buat. Mudah-mudahan terpilih untuk revisi visual. Ya! Oke, kita cek seperti apa desainnya. Boom! Oke, ini tentang promo makanan. Jadi, adik kita ini yang punya usaha geprek mempromosikan paket makanan bulan Ramadan. Nah, menurut saya ini memang masih belum ideal. Banyak revisi visual yang harus saya lakukan. Pertama, paket Ramadan-nya ini kurang menggugah. Saya lingkari. Lalu, paket makanannya masih kurang tampil. Dan, logonya ini, waduh. Kurang percaya diri. Jadi, kalau kita lihat, tidak ada logonya sama sekali. Merknya apa ini, kita tidak tahu. Makanannya namanya apa, kita tidak tahu. Lalu, harganya. Sedikit bikin sakit mata. Dan, banyaknya jenis font dalam sebuah iklan. Kita hitung. Ada satu, dua, tiga, empat. Oh, ada lima. Kita coba zoom. Ada semacam penyemangan. Makanan adalah simbol dari cinta ketika kata-kata tak cukup mengungkapkan. Wow. Sangat melankolis. Pemilik makanan ini. Ngomong-ngomong makanan ini, saya juga tidak tahu ini brand-nya apa. Sementara yang saya ketahui, karena di sini kurang jelas. Yang saya ketahui hanya alamat Instagram, realgroup18. Oke, kita coba cek Instagramnya seperti apa. Oh, oke. Dia memang namanya realgroup. Menunya ayam geprek, tai, ti, makaroni, peyek, and the break, and the break. Dan kita bisa lihat, oh ini dia iklannya sudah pernah dipasang di Instagramnya. Kalau kita cek lagi, mungkin ini adalah brand-nya. Namanya adalah real getai. Uh, apa itu maksudnya? Real getai. Oh, menurut informasi dari kru saya, real getai adalah geprek dan tai, ti. Nah, ini sebetulnya yang harus diangkat. Tapi sayang, tidak ada di iklan seperti ini. Oke, saya mendapatkan informasi terbaru. Ini saya screenshot saja. Sayangnya, dia memposting tidak terlalu sempurna. Logonya ya. Jadi, saya ngambilnya pun agak susah ini. Tidak apa-apa. Kita tetap semangat. Oke, revisi terakhir yang harus kita ke, kita rubah adalah background-nya. Ya, jadi saya lingkari lagi ini. Wow, jadi melingkarin semuanya ini. Background-nya jangan pilih batu bata. No. Kurang ingin bikin lapar. Menurut saya. Oke, langsung saja. Biasanya kalau mendesain itu, kita juga boleh sangat lumrah melihat referensi. Gimana sih pihak lain membuat campaign tentang produk makanannya? Kita search di Google. Nah, kita bisa lihat bagaimana MACD mengemas grafisnya. Nah, kita coba cek. Tuh, biasanya kan kita bisa lihat ini. Ada logonya. Ada campaign-nya. Nama campaign-nya adalah Rayakan Kembali Harapan. Dan jenis-jenisnya. Atau seperti ini. Ada logonya. Campaign. Logo campaign. Logo... Logo restorannya. Dan menunya yang stand out. Oke. Kita pakai resource yang ada aja. Dari sini ya. Yang pertama... Oh ya. Kita coba lihat logonya tadi. Real Getai. Nah, Real Getai ini memiliki corporate color-nya adalah merah agak muda. Merah maroon. Sama warna tighty. Coklat pastel. Kita coba pilih yang paling menggugah menurut saya adalah merah kemudahan ini. Oh, saya ubah konsepnya. Saya ambil warna tighty-nya. Warna coklat pastel-nya. Kita bikin dulu medianya. Pakai yang paling maksimal di Instagram adalah 1080 x 1350. Boom. Nah, dikasih kan. Seperti ini. Coklat pastel. Eh. Jangan lupa. Kita pastikan dulu berapa menit saya membuat revisi visual ini. Timer. Eh, stopwatch. Mulai. Oke. Ngomong-ngomong makanan. Saya... Laper. Tapi nggak ada makanan. Jadinya minum dulu. Sayangnya ini tidak di endorse. Oke. Oke, kita sudah tentukan warnanya. Berikutnya kita tentukan nama paketnya. Oh. Sebelumnya kita masukkan dulu logonya. Lalu kita cari font yang cocok untuk tulisan paket ramadhan. Ngomong-ngomong paket ramadhan. Sepertinya penulisannya juga salah ya. Kita coba cek dulu ke Google. Bener nggak? Yang bener itu ramadhan atau ramadhan tanpa H. Tuh. Yang bener adalah ramadhan tanpa H. Oke. Kita tulis di sini paket ramadhan. Nah, fontnya sementara cari font-font yang simpel. Saya pakai font-font yang tersedia di laptop. Laptop. Skiya. Namanya Skiya. Paket ramadhan. Oke. Sayangnya Skiya ini... Oh. Untungnya Skiya ini punya... Keragaman ketebalan dalam font. Jadi, kita bisa bermain begini. Oh ya. Baru dibisikin. Jangan lupa promo. Jadi, buat teman-teman yang mau belajar serius tentang hal desain seperti ini, bisa mengikuti program yang ada di Hello Motion Academy. Bisa yang dari online. Kamu cek di Hello Motion Academy. HelloMotion.academy Yang simple-simple itu bisa di online. Atau yang lebih basic ke intermediate. Itu bisa ke... Datang langsung ke Tebet atau ke Bintaru. Programnya macam-macam. Kamu bisa pilih graphic design, motion graphic, animasi. Dan ada paket yang lebih serius lagi kalau kamu mau berkarir di dunia visual kayak gini. Itu pilih program namanya... Profesional Multimedia. Itu 3 bulan intensif. Yang kualifikasinya terpenuhi, kita rekomendasikan untuk magang di perusahaan. Tapi, kenyataannya yang kita rekomendasikan biasanya langsung dapat kerja. Itu persentasenya hampir 70%. Jadi, jangan lupa bergabung. Balik lagi ngomongin geprek. Aduh, luaper. Paket Ramadan. Nah, ini mungkin bisa jadi momen di mana kita coba campaign nama brand-nya. yaitu real getai. Oke. Jadi, tulisannya paket Ramadan real getai. Nah, ini kita coba pakai warna yang berbeda. Real getai. Kita pakai warnanya si ayam jagonya ini. Boom. Lumayan. Oke. Berikutnya, makanannya. Oke. Ini paketnya ya. Dan minum Tahiti. Minuman Tahiti. Nah, ini menurut saya lebih jelas paket yang ditawarkan. Jadi, kalau dilihat memang dia ini punya semacam karakter ayam jago. Nah, mungkin apakah saya perlu jadikan ini sebuah maskot? Kita coba ya. Berdasarkan dari logo ini. Muncul ide. Aku coba bikin maskotnya. Aku hilangin dulu. Maskot versi cepat-cepatan. Oke. Oke. Ini saya pakai bantuan Wacom ya. Untuk gambarnya. Jadi, dengan penambahan maskot ini sebetulnya bisa membantu membuat iklan kita lebih punya daya tarik. Kalau kita lihat misalnya iklannya Tokopedia. Itu dia juga punya maskot kan. Burung hantu. Atau McDonald dengan badutnya. Atau makanan Bob Ben juga ada. Dua anak kecil itu. Rata-rata kalau makanan itu, makanan yang populer ya. Dia punya maskot. Rata-rata. Ini enggak semuanya. Karena itu dia bisa membantu mengkomunikasikan. Terutama ke keluarga. Itu lebih mudah. Akhirnya, lumayan jadi. Sebuah maskot dibikin secara mendadak. Serta matanya. Saya lebih memilih matanya seperti ini. Lebih ceria. Terkesan lebih ceria. Menurutku lebih menarik ini. Oh iya. Jangan lupa di save. Oke. Jadi, makanan sudah. Minuman. Wup. Ketutup. Mungkin ini terlalu besar ini maskotnya. Tapi, coba kita kecilin sedikit dulu. Kalau dibungkusnya sini ada warna kuning. Oke, kita coba warna kuning. Ini semacam teriakannya si ayam. Saya pakai lasoto. Coba. Ini semacam terlalu besar. Bum. Oke lah ya. Coba nanti. Kita padu padankan. Coba kita tampil lagi makanannya. Dan minumannya. Coba kita modif-modif lagi. Jadi, mempertanyakan. Apakah perlu ini? Gimana menurutmu pemirsa? Menurutku sih lumayan. Nah, harganya yang belum ini. Berarti ini agak kebawah lagi. Kayaknya nggak kepakai dulu deh ini. Nah, masalahnya ini sebetulnya isinya paketnya itu apa? Rp25.000 itu dapat apa? Ayam geprek plus tighti ya. Soalnya di iklan, iklan aslinya itu tidak terdeskripsikan. Saya beli Rp25.000 itu dapatnya apa? Jangan-jangan dapatnya cuma nasi, sayur, dan bumbunya saja ya ini. Nggak ada ayam. Tapi ini coba saya menobak-nebak. Kayaknya dapatnya ayam geprek plus tighti ya. Jadi, harus ditulis itu. Dapatnya apa? Rp23.000. Nah, di sini saya coba tulis. Oke, berarti ini konsepnya adalah setiap tulisan itu pakai outline putih. Jadi, kalau Rp23.000-nya saya pakai font warna putih. Boom! Penulisannya kok kurang menarik. Coba kita lihat bagaimana iklan-iklan yang lain menuliskan tulisannya. Oh, kayak Barry McDonough ini Rp21. Oke, kita coba tiru saja. Jadi, bukan ribu, tapi penulisan yang benar. Rp23.000.000. Nah, di sini baru saya tuliskan dapatnya apa saja. Nah, ini supaya orang tahu. Aku ini mengeluarkan duit segini dapatnya apa. Nah, sepertinya lebih profesional ini. Oke, mungkin ini warnanya digelapin sedikit, nggak masalah. Oh, aneh. Gimana ya? Supaya kelihatan ya. Coba kita cek logonya lagi. Oke. Di sini dia pakai ini nih. Elemen kayak api-api ini. Ini bisa kita pakai ya. Elemen api-api ini. Dalam frame harganya. Jadi, saya coba pakai frame api-api. Sesuai dengan konsep logonya si Geprek Real Gertai. Sebuah nama brand yang cukup. Cukup. Coba kita pakai api-apinya set. Jadi, tidak keluar dari konsep. Nggak ngawur gitu ya. Misalnya bikin grafis. Terkonsep. Apakah hasilnya bagus? Belum tentu. Yang namanya desain. Jangan lupa coba-coba. Berani untuk coba-coba. Urusan nggak kepakai nomor dua. Dan ternyata ketika diaplikasikan. Menurutku lumayan. Lumayan masuk dalam konsep. Berarti. Api-api tadi. Kita aplikasikan juga di bawahnya. Mantap. Semakin jelas. Apa yang Real Gertai jual. Nah ini. Logonya ini loh kok. Kepotong. Ini bikin PR si desainer ya. Next time kasih logo yang proper. Supaya pekerjaan desainer lebih mudah. Gini. Ini kan muales ini. Ngerapiin. No. Yesus. Salah kadarnya aja ya. 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 Lulululululululululululululululululululululululuk. Kok kayaknya kepencet pemirsa. Aduh dudududu jadi jelek jangan asal nge-delete pakai histori Aduh kalau histori aku ngulang dari awal jam 4 nganter anak masih satu jam lagi Aduh menambah PL karena ada kesalahan dalam mengedit ini mungkin kamu enggak paham ya tapi di dalam Aduh duduh pokoknya Aduh duduh wah ulang lagi nggak perlu saya jelaskan kenapa saya mengeluh tapi pasti kamu akan mendapatkan momen itu dimana ketika mendesain kamu mengalah mengalami kesalahan dan tidak bisa diperbaiki dengan cepat Oke balik lagi ini ngedit logonya Yesus Oke ini sudah rumput-rumput ini dirapiin biar lebih meyakinkan lagi mungkin dikasih bayangan ya bayangan tapi yang flat aja pakai warna coklat dari termasuk juga botol Thai tea nya oke sekarang kita coba tambahkan apa yang belum adalah bagaimana cara memesannya jadi cukup tulis WhatsApp terima pesanan mungkin enggak perlu kata tambahan juga sebetulnya sudah paham nggak ini kan makanan cara ngodernya gimana ya WhatsApp bisa Instagram juga bisa nah saran saya prioritasnya adalah WhatsApp karena semoga lebih mudah terkasih logo WhatsApp Oke kayaknya ini lebih jelas nih WhatsApp lalu Instagramnya tadi real group 18 real group 18 biar agak beda tulis aja Instagram nah jadi fokusnya tetap di Instagram apa WhatsApp sebetulnya kalau kalian lihat ya ini manajemen layarnya memang berantakan mohon maklum mohon dimaklumi Oke apalagi yang ada di elemen ini sebetulnya kita coba cek di logonya lagi kita pokoknya ngajunya ke logo ya oke ini sudah kita pakai ya warna api-api ini nah mungkin yang belum maksimal adalah garis-garis ini itu bisa kita mainkan kita mainkan jadi kita pakai ornament garis-garis tadi dengan warna yang berbeda kita coba eksperimen di aplikasikan ke background yang polos ini oke cocoknya adalah harus tidak putus menurut saya jadi ini harus nyambung nah jadi kalau gitu set dia belok ya jadi supaya tidak terlalu flat eh sepertinya 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 minum dulu ngomong pelepetan oh 40 menit adalah waktu yang saya habiskan untuk mendesain real get time oke sekarang kita coba bandingkan dua file yang berbeda tadi nah kita bisa lihat perbedaannya ya jadi kalau kita simpulkan pertama percaya diri dengan brandnya jadi harus ditampilkan brand makanannya itu apa namanya lalu jangan campur aduk dengan banyak font kita coba pakai tolak ukurnya adalah dari logonya ada elemen apa saja yang ada di logo coba kita aplikasikan ke seluruh materi lalu dengan penambahan maskot itu juga membuat media promosi kita lebih kece lebih enak dilihat dan tentunya tetap percaya diri dengan menu yang kita sajikan jangan sampai kalah komposisinya dengan teks-teks lainnya itu aja dari saya saatnya saya untuk makan ayam geprek di sebelah dan kalau ada teman-teman yang mau merevisi silahkan kirim ke academy at hilumusen.com dan jangan lupa belajar grafis bisa di hilumusen akademi online maupun offline atau yang masih SMP bisa ikut high school kita di Bintar sampai jumpa salam kreatif sampai mati